Intro Polresta Pekanbaru, Kepolisian DR Haryau memberikan penyuluhan kontra radikalisme kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Pekanbaru sebagai upaya mencegah terpaparnya generasi muda dari paham radikalisme Kasat Binmas Polresta Pekanbaru, Kompol Sumarno mengatakan selama ini di Kota Pekanbaru masih belum ditemukan gerakan radikalisme namun pihak kepolisian terus melakukan pembinaan kepada siswa Selama ini, di Kota Pekanbaru, baik-baik itu pelajar dari SLTA maupun yang lain SLTA yang masuk dalam cara pendidikan dasar maksudnya ya, bukan yang sudah kuliah itu sampai saat sekarang kami telah melakukan penyuluhan itu belum ada dan tidak ada memang dalam hal ini kemarin ada suatu kegiatan daripada D188 yang ada di Kota Pekanbaru ini pelajar tapi bukan tingkat SLTA kebawah tidak, itu memang dari yang telah melakukan kuliah dan bahkan dia saat itu menempuh pera menempuh sarjananya, S2-nya, kalau dia melakukan kuliah ini sudah selesai dan dia lakukan penangkapan kemarin ada di Bia dari Pekanbaru Sumarno tapi bukan selesai di Kota Pekanbaru kalau SLTA di Kota Pekanbaru tidak ada di kuliah, namun kita selalu melakukan memberikan penerangan dan juga penekanan serta memberikan petujuh kepada anak-anak suatu selesai tujuan dari pemberian penyuluhan ini adalah untuk mewujudkan kota Pekanbaru yang bersih dan bebas radikalisme dan terorisme khususnya untuk para generasi muda yang rentan menjadi sasaran masuknya paham radikal tersebut dari Pekanbaru Riau, Tim Liputan Kribalata TV, Salam Kribalata Pekanbaru Riau, Tim Liputan Kribalata TV, Salam Kribalata TV, Salam Kribalata TV selamat menikmati